Yo! What's up Youtube? Kembali lagi di OneFrax, channel yang akan bikin kalian tampil wangi tanpa bikin kantong kosong Karena channel ini, gue akan review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua Guys, thanks banget buat kalian yang udah like, subscribe, dan terus dukung channel gue guys Buat yang belum, silahkan klik like, subscribe, dan terus dukung channel gue guys Jadi gue lebih semangat lagi buat review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua Oke guys, di kesempatan kali ini, gue mau review satu parfum dari Fragrance World Namanya adalah, Fragrance World Suit Oke, jadi kayak apa, parfum ini nge-clone apa, SPL-nya gimana, gimana, untuk pake di occasion apa Check it out guys Fragrance World Suit Oke, ini nge-clone YSL Tuxedo Oke, gue punya Tuxedo, tapi botolnya pecah Jadi sejak saat itu, gue gak pernah beli lagi Sampai akhirnya gue beli nge-clone-nya Ehm, Maison Alhambra Tuxedo ya Eh, Tux, 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 ya Oke, kita ngomongin itu, kita ngomongin ini Oke, Fragrance World Suit Oke, kita bahas presentasenya Jadi botolnya kayak, eh, kotaknya kayak gini Oke, Tux, Fragrance World Konsentratenya EDP Oke, atasnya ada logo Fragrance World Samping kiri kanannya kosong Bawahnya ada barcode Sama, eh, batch number Dan di belakangnya ada Gedenya berapa sama ingredientsnya Sama ada stiker hologram Ya, jadi Simple aja kotaknya Biasa banget, ya Bukanya juga biasa banget Dan Kotaknya wangi, Bas Wangi banget Dan botolnya kayak gini, guys Oke Dia copy banget yang original, ya Sampai tutupnya ada corak-corak begini, ya Botolnya ini berat Berat banget Oke Depannya ada Ini stiker aja, ya, guys, ya Fragrance World Suit Dan samping-sampingnya kosong Bawahnya ada stiker Dan ini berat Karena kalian lihat Tebel banget ininya Botolnya Ini tebel banget Oke Tutupnya Nggak klik Tapi dia kencang, ya Botolnya sih Tutupnya sih Ya, biasa aja Plastik, ya Dan di Atomasi ini ada Fragrance World Kalau kalian bisa lihat di kamera, ya Oke Jadi tutupnya biasa banget Nggak klik Tapi kencang Oke Ya, ini botolnya Berat Mirip banget sama Yang original Seperti biasa Fragrance World Ya Mereka copy sampai ke Botol-botolnya Ini tadi gue bilang Ini nge-clone YSL Taksido Mirip kah? Menurut gue pribadi Ini cuma 85% mirip Oke Kalian tau lah Kalau gue kasih 85% Berarti ada perbedaan yang signifikan Buat gue pribadi Oke Nah, ini gimana dengan Sains Profile Jadi begitu kalian semprot Opening Ini gue harus bilang Dari Ini parfum Sains Profile-nya Itu Well blend banget Blendnya enak banget Itu Enak banget ya Pokoknya Well blendnya bagus banget Enak Tapi gini Begitu kalian opening Kalian langsung kecium Bau Citrus Bau Fresh citrus Sama ada sedikit manis Dari Vanila Oke Dan begitu dia dry down Ya Dia langsung kecium Bau paculinya Itu agak kuat ya Paculinya ya Nah Disinilah Paculinya Eh disinilah Vanilanya Jadi wow Jadi mungkin Vanila dikasih paculi Itu Wanginya makin enak Jadi Ini tuh Tipikal-tipikal Fresh Terus ada sedikit Maski Sama Vanila Nah Di dry downnya juga Ini Ada bau sedikit Flora Bunga-bunga Tapi Tetap Dia Dia bukan parfum Yang untuk maskulin Ya guys ya Bukan buat Kalian kata maskulin Ini parfum Lebih Bikin Bener-bener Unisex Bener-bener Jadi buat cewek Oke Buat cowok juga Oke Jadi 50-50 Jadi Kalian pake ini Jangan denger Suits Jangan denger Kata Jangan denger Brandnya Suits Taksido Berarti taksido Cowok Enggak Ini unisex banget Karena dry downnya ada sedikit bau floral Oke Jadi vanilla floral Ada Wangi-wanginya Bunga-bunga gitu lah Tapi Enak Enak banget Gue bisa bilang ini enak banget Tapi Kenapa Gue bilang 85% Mirip doang Oke Bedanya dimana Jadi perbedaannya gini guys Ini Yang ori Begitu kalian semput Wanginya tuh tajam banget Sharp banget Langsung Langsung gitu Of course Harganya Beda agak jauh guys Harganya tuh Beda agak jauh ya Ini cuman Berapa sih Gue beli 30 dolar Gak salah 300 ribuan Yang itu kan 100 dolar lebih 1 jutaan lah Ya kan Harga gak bisa bohong Cuman Ini Yang hilang Dibanding originalnya Itu adalah Boozinessnya Disini gak ada Di original Itu gue rasa Dia ada Taruh sedikit Alkohol minuman ya guys Ya Untuk Nambahin Booziness Di parfumnya Makanya dia tajam Jadi dia tajam Ini Gak ada guys Ini gak ada Sesuatu yang kayak Eh gitu loh Nge Ngekonjok kita gitu Pas kita pake Orang langsung ngecium gitu Ini gak ada Boozinessnya tuh Gak ada Terus Dia Aroma floralnya itu Gak sekuat Aroma Yang original Yang original Itu aroma floralnya kuat Tapi dia Vanilanya sama Paculinya Membantu floralnya Untuk well blend Ini Floralnya tuh Agak-agak Weak ya guys Lemah Ketutup sama Paculi sama Vanilanya yang lebih kuat Dibanding floralnya Jadi kalau Kalian bilang Mirip Kalian cium lagi Sama yang original Side by side Kalian bisa kecium Perbedaannya Oke Nah Gimana dengan SPLnya Ini parfum Ini The shoot ini Fake is war Bukan Tipe parfum Yang Kalau buat kalian Yang Pelit spray Oke Karena gue coba 5 spray Gue coba 10 spray Gue coba 15 spray Itu SPLnya Beda 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 Oke Gue coba Di bawah 10 spray 5-6 spray Ya Itu gue Dapetin SPLnya Ilang dalam sekejap Ilang dalam sekejap Paling 15 menit Habis itu 1-2 jam Ilang Ya Terus Gue spray lagi Ini bukan karena Di maceration Ya guys Bukan karena Di maceration Tapi itu karena Spraynya Pas gue coba lagi 10 spray Ya Itu baru SPL aslinya Keluar Ini Gue Ini Gue gak saranin Kalau yang tadi gue bilang Kalau kalian Suka spray-spray Yang agak-agak Pelit Gitu Ini harus spray Agak boros Ya Ya Harganya juga Murah Jadi Ya why not Gitu Ya Ini Kalau kalian Spray 10 spray Kita ngomong SPL Yang 10 spray Kalian dapet Si large projection Sitar 1 jam Dan Projectionnya jauh Projectionnya itu Gue bisa bilang Agak jauh Ya Kalau kalian spray 10 spray Jadi projection itu Orang dari jauh Bisa kecium Tapi Si large nya Cuma 1 jam aja Yang nyebar Oke Terus longevity nya Kalian bisa dapet Di kulit kalian itu Sekitar 6 jam Ya 6-7 jam lah Ya 5-6 jam gitu Ya Gak lebih Kalian 15 spray Juga sama sih Sebenernya Tapi ya Di atas 10 spray lah Gitu Tapi kalau kalian di bawah Kayak Kalian spray 5 spray Itu SPL nya jelek banget Oke Ini cocok Ya Parfum yang tipikal nya Cocok buat Malam hari guys Buat udara dingin Atau Buat ruangan Ber AC Ya Jadi Kalau misalnya Soalnya gini guys Gue pernah pake di udara Panas Itu agak-agak Cloying ya guys ya Jadi Agak-agak Mengganggu Buat orang sekitar Ya Untungnya Gue sama bini gue Jadi bini gue Langsung Gak enak Baunya Ini kayaknya Lebih cocok Dia udah mulai Ngerti guys Jadi ini Bicocok buat Lu kalau pake Udara dingin Dia bilang gitu Jadi Ini kalau pake Udara panas Yang hari Itu agak-agak Cloying guys Terus Ini Cocoknya Buat kalian Umur 25 ke atas ABG Kayaknya agak kurang Soalnya ini Agak-agak sedikit Gimana ya guys ya Pokoknya Lebih cocok buat kalian 25 lah Kalau ABG ABG Gitu ya Agak-agak kurang Terus Apakah ini Blambain oke Sebenernya Blambain sebenernya oke Buat gue Gue bilang oke Blambain not too bad Cuman Kalau buat gue bilang Mendingan kalian Cium yang original dulu Ya Karena DNA nya kan DNA the original Ada kemiripan Meskipun cuma 85% mirip Oke Tapi kalian bisa tau lah Oke Wangi paculnya kayak gimana Tapi inget Tunggu sampai dry down Jadi kalian bisa dapet Ya Janganlah semprot Cium Oh gak enak Udah gak mau Jangan semprot Dimin dulu Jalan-jalan dulu Balik lagi Baru cium lagi Baru putusin beli Atau enggak Soalnya kalau Opening sama dadun Biasa baunya beda Oke Jadi mendingan cium Original dulu Sebelum beli ini Ya Gue pribadi Jujur aja Dibanding Fragrance world suit ini Gue jauh lebih pilih The tax My son Alhamdulillah The tax Ya Gue tadi cari The tax gue Gue gak tau Taruh mana Ya Karena gue Lagi packing-packing Karena mau pindah Tempat ya Jadi Gue gak tau Taruh mana Tapi gue Bilang The tax itu Lebih jauh Lebih oke Dari ini Lebih mirip Dan SPL nya Lebih oke The tax Gue juga lupa Gue belum cek Gue udah Gue udah pernah Review the tax Atau belum Gue lupa Ya Kalau belum Nanti gue akan cari parfumnya Di koleksi gue Mudah-mudahan Ketemu Jadi gue Bisa review buat kalian Oke Overall Gue kasih nilai ini 7 dari 10 Karena buat gue Kita kan ngomongin Mirip sama YSL Ya Ini Kekurangannya Masih lumayan banyak Ya Kekurangannya Dan YSL taxido Itu Buzinessnya Enak banget Ketara banget Enak banget Itu yang bikin SPL nya Wow Bikin wanginya Wow Dan sayang sekali Itu hilang Di fragrance world Shoot Oke Jadi Segitu aja Review jujur gue Buat fragrance world Shoot Oke Semoga informasi Yang gue kasih Membantu kalian Untuk membeli parfum Oke guys Thanks banget guys Jangan lupa klik like Subscribe Dan terus teguhkan channel gue Guys See ya in the next video guys Ciao Ciao